Ayo asyo, sekarang aku akan nge-review drama Big Mouth Sebelum itu jangan lupa ya follow twitter instagram aku Subscribe, like, and comment juga ya Jangan lupa di nyalain loncengnya biar update terus tentang drama koreanya Oke guys, sekarang gue akan ngebahas komentar setelah nonton drama ini Wah gila ya, ini drama tuh sebenernya bikin edit banget buat nonton Karena penasaran siapa sebenernya si Big Mouth ini Kalau ditanya sama masalah acting, sebenernya gak usah ditanya lagi ya Lee Jong Suk itu mah menurut gue udah wakil banget actingnya Dia tuh di drama ini emosinya tuh berubah-ubah Mulai dari pasrah, gak punya percaya diri Sampai akhirnya keliatan mata psikopatnya Dan akhirnya berubah lagi dia jadi percaya diri Kalau dia mengakui sebagai Big Mouth Dan mencoba mencari tahu siapa Big Mouth sebenernya Nonton drama ini tuh sebenernya inget gak sih Sama salah satu wawancara ada acara gitu Sidak ke penjara gitu Dan ketahuan kalau pejabat-pejabat di sana Punya fasilitas yang berbeda sama tahanan yang lain gitu kan Mereka punya kayak kamar kos-kosnya sendiri Ada AC-nya, ada WC-nya yang bagus Bisa pakai laptop yang kayak gitu Jadi lo di penjara tapi lo dapet fasilitas gitu kan Walaupun ini sebenernya fiksi kalau di drama ini Cuma ya mungkin aja sih bisa aja ada di dunia nyata Kayak di Indonesia kan waktu itu pernah pejabat yang punya Fasilitas dalam kamarnya gitu Di sini diceritain dari tiga dokter Karena mereka punya uang dan jabatan Akhirnya bisa sewa tempat Dan mereka bisa jalan-jalan keluar sel gitu Bahkan bisa main biliar Bisa langsung satu hal yang emang Gak seharusnya dilakukan sebagai seorang tahanan Di sini juga jeliatin gimana kepala sipir juga nyari-nyari uang Untuk dapetin kekayaan sendiri Jadi dia nyari-nyari uang Salah tahanan-tahanan yang emang punya jabatan yang kekuasaan Untuk kasih fasilitas lebih kan gitu Nah di sini tuh emang pernah ada kan Di Indonesia kejadiannya yaitu Dana swap untuk kepala sipir kayak gitu-gitu Diceritain Emang gak semuanya Jadi tapi di sini kasih tau Kalau emang lo mau bersih Semuanya harus dihapusin sampai Ke bawah-bawahnya gitu Karena dari kepala sipir sampai bawah-bahahnya Akhirnya tuh kayak gila-gila hormat Dan gila uang juga Yang gue suka dari drama ini Selain ceritanya Terus emang ada kejadian juga Di dunia nyata gitu kan ya Gue juga suka sama setting Dari drama ini yaitu di penjara Untuk syuting di penjara itu kan pasti susah banget ya Terus kumpulin orangnya itu Berapa banyak orang yang ada di penjara Itu kan wah gila sih ya ini Terus apalagi adegan yang terakhir ada Pukul-pukulan di penjara Gimana itu sebenarnya itu penjara Dalam aslinya itu menyeramkan banget loh Di dalam drama ini kalian Dari segi cerita juga kan Emang disuruh nebak-nebak siapa Big Mouse sebenarnya Mulai dari si Wali Kota Terus Gue dulu awalnya mikir itu mungkin bapaknya ya kali ya Bapaknya si Yuna Karena siapa yang mau masukin tuh uang ke dalam dinding Tapi di episode 12 Kehidupannya Chang Ho itu berubah Dia jadi pengacara yang bener-bener cerdik Dan juga banyak dicintai oleh orang-orang Tapi yang gak tau Namanya drama Korea kan Emosinya suka naik turun-naik turun ya Jadi gue gak tau deh tuh Empat episode terakhir kayak gimana ceritanya Disini karakternya Chang Ho kan Sebagai pria yang emang awalnya penakut Terus akhirnya berani melawan semua hal Dan melindungi sang istrinya ini Nah sebenarnya si Miho ini Menurut gue Dia tuh sebagai istri yang Emang bener-bener berani banget deh ya Gue kalau jadi dia kayaknya udah penakut banget Tapi kalau dia tuh kayak berani menantang suatu hal yang Emang udah dilarang sama sang suami Tapi dia berani Pingin tau gitu Kayak gimana Bahkan dia menyelamatkan satu tahanan yang Sebenernya dia tuh terkena narkoba gitu Jadi kayak Perumah sakitnya menyebarkan narkoba Dalam bentuk pil Pokoknya guys Kalian mesti nonton drama ini Ini tuh bener-bener tegang banget Dan penasana banget Terus ini gak ada yang namanya romantis-romantisan Tapi ini seru banget Dan gue suka dengan caranya Changho melindungi si Miho ini Dan gimana perjuangannya si Changho itu Supaya bisa menaklukkan Orang-orang yang di atas sana Untuk keluar Sebenernya yang jahat itu siapa Oh iya sebenernya gue agak-agak Mikir kalo wali kota itu Pingin ngejatohin si Changho itu Tapi sebenernya dia tuh Punya misi juga tuh Untuk Melakukan balas dendam Sama keluarganya Istrinya Makanya disini Kita akan lihat Siapa yang menang Antara wali kota Atau si Changho Oke guys Sekian bahasan gue Nentang drama ini Pokoknya kalian mesti nonton Karena dari segi cerita Mereka tuh bagus banget Dari segi setting tempat Juga bagus Dari segi acting Jangan ditanya lagi Udah bagus banget Pokoknya kalian Gak akan nyesel Nonton drama ini Gak ada yang kurang Sama sekali Sama drama ini Oke guys Sekian bahasan gue ya Kamu sudah nonton Annyeonghaseyo